Diduga akibat mengalami remblong, sebuah mobil pick-up terjun ke bawah jembatan sedalam 3 meter di Jember, minggu pagi. Tangis histeris keluarga tak terbendung ketika seorang korban tewas dibawa ke rumah duka. Tangis histeris keluarga mengiringi kedatangan jenazah Liasun, korban kecelakaan mobil pick-up terjun ke bawah jembatan di desa Kelungkung, kecamatan Soekorambi, Jember pada minggu pagi. Kematian korban membawa duka mendalam bagi keluarga, apalagi peristiwa tragis yang merenggut jawa korban terjadi hanya sekitar 50 meter dari rumah korban. Menurut keterangan saksi, peristiwa terjadi saat korban Liasun bersama keluarganya, menumpangi mobil pick-up setelah pulang dari Pulau Madura, naas sampai di lokasi rem mobil pick-up yang dikemudikan Vauci mengalami remblong. Kondisi mobil yang berada di jalan tanjakan membuat pengemudi mobil tak bisa mengendalikan hingga akhirnya terjun ke dasar sungai. Kondisi mobil yang berada di jalan tanjakan oleh Pulau Madura, naas sampai di lokasi remblong. Kondisi mobil yang berada di jalan tanjakan oleh Pulau Madura, naas sampai di lokasi remblong. Kondisi mobil yang berada di jalan tanjakan oleh Pulau Madura, naas sampai di lokasi remblong. Satuan unit laka lantas Polres Jember masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini.